Intro Berikut adalah Jadwal Genggris Pekan yang ke-7 Di Partai Pembuka Dafulheim yang akan menghadapi Chelsea Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 18 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com Dilanjutkan oleh pertandingan antara Perman yang akan menghadapi Brayton Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung video.com Sedangkan di pertandingan yang lain Ada Southampton yang akan menghadapi Brayton Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung video.com Kemudian dilanjutkan pertandingan antara Liverpool yang akan menjamu Wolverhampton Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat Dan bakal disiarkan langsung oleh video.com Selanjutnya ada pertandingan antara Leicester City yang akan menghadapi Aston Villa Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com Dilanjutkan oleh pertandingan Big Match antara Manchester City yang akan menghadapi Tottenham Hotspur Pada Sabtu 10 September 2022 Pada Sabtu 10 September 2022 Mulai pukul 23 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Selanjutnya ada pertandingan antara Arsenal yang akan menghadapi Everton Pada Minggu 11 September 2022 Mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com Dilanjutkan oleh pertandingan antara WSM United yang akan menghadapi Newcastle United Pada Minggu 11 September 2022 Mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh video.com Kemudian dilanjutkan oleh pertandingan antara Crystal Palace yang akan menghadapi Manchester United Pada Minggu 11 September 2022 Mulai pukul 22 lewat 30 waktu Indonesia Barat dan bakal disiarkan langsung oleh SCTV Sedangkan di Partai Pamungkas ada Leeds United yang akan menghadapi Nottingham Forest Di hari Selasa 13 September 2022 Mulai pukul 2 di hari Dan tentunya bakal disiarkan langsung oleh video.com Dan berikut ini adalah update kelas main Liga Inggris yang terbaru Arsenal untuk sementara memuncuki daftar kelas main dengan torihan 15 poin Disusul di tempat kedua ada Man City dengan perolehan 14 poin Sedangkan perangkat ketiga dihuni oleh Tottenham dengan mengoleksi poin yang sama Dan perangkat keempat dihuni oleh Brighton dengan koleksi 13 poin Sementara posisi 5, 6, dan 7 Ditempati oleh Manchester United, Chelsea, dan juga Liverpool Dan berikut ini adalah update kelas main Liga Inggris selengkapnya Dan berikut ini adalah update top score sementara Liga Premier Inggris Carling Haaland masih memuncuki update top score sementara dengan torihan 10 golnya Di posisi kedua ada Alexander Petrovic dengan koleksi 6 gol Sementara posisi ketiga dan keempat dihuni oleh Harry Kane dan juga Evan Toney Yang masing-masing mengoleksi 5 gol Dan posisi kelima ditempati Wilfred Zaha yang mengolesi 4 gol Dan itu adalah informasi mengenai Liga Inggris pekan yang ketujuh kali ini Kira-kira siapin ya Sobby yang bakal menjuari Liga Inggris musim kali ini Gantikan jawaban di kolom komentar ya Sob Dan itu adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutip tentang berita bola Dan akhir kata Wacau Jangan lupa like, komen, dan subscribe